Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Bung Reza. Ancaman sanksi badan anti-doping dunia ini kan juga berdampak pada Indonesia yang tidak bisa jadi tuan rumah untuk kejuaraan regional, kontinental, hingga dunia selama setahun atau mungkin bahkan lebih lama. Kalau misalkan nanti tidak ada jawaban yang positif dari wadah. Nah, sementara agenda kejuaraan internasional Indonesia itu satu tahun ke depan banyak sekali. Ada tiga kejuaraan bulu tangkis internasional tahun ini. Lalu bagaimana nasibnya? Apakah kita bisa yakin bahwa semuanya bisa berjalan dengan lancar? Atlet-atlet kita bisa bertanding dengan baik? Ya, terima kasih pertanyaannya, Sofi. Ada pun perlu saya klarifikasi sedikit, Ibu. Jadi untuk sanksi dari wadah itu tidak serta-merta setahun. Jadi kapanpun kita sudah memenuhi komplains ataupun poin-poin yang ditanggahkan kemarin, kita sudah dapat mendapatkan status tersebut, kita namanya reinstatement, Ibu. Dan ini perlu diketahui juga bahwa pada tahun 2017 lalu, Indonesia pun pernah mendapat sanksi serupa. Kita di-ban oleh wadah karena kasus laboratorium waktu itu, Ibu. Bahkan kasusnya lebih berat daripada ini. Bukan hanya kasus administrasi. Nah, pada saat itu hanya tiga bulan. Kita pemerintah sangat, apa namanya, berkomunikasi dengan sangat efektif kepada wadah agar dapat mendapatkan status patuh kembali tersebut. Nah, ini kami lihat kalau dari poin-poin yang sudah kami identifikasi memang sudah dapat dilakukan dengan segera dan langkah-langkah koreksi tersebut sudah dilakukan pada saat masa kemarin, masa sanggah 21 hari itu, Ibu. Dan sampai saat ini kami tinggal menunggu jawaban kembali dari wadah apakah ada yang perlu diperbaiki kembali. Kalau sudah, kami ajukan untuk pengangkatan status ban tersebut. Begitu kira-kira, Ibu. Bung Reza, tadi Bung Adi bilang seharusnya keterlambatan itu bisa diantisipasi. Lalu, banyak event tertunda karena pandemi. Ini pun seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Kita sudah tahu bahwa akan ada permasalahan dengan event-event selama pandemi, sejak awal pandemi ada tahun 2020. Lalu, kenyataan bahwa doping itu jadi salah satu hal krusial yang bisa make or break prestasi seseorang. Apalagi kalau kita bicara tentang tim yang mewakili sebuah negara. Apakah kemudian hal ini tidak betul-betul waktu itu dipastikan oleh entah itu Ladi, entah itu pemerintah, sehingga kita bisa sampai pada titik ini? Ya, baik, Ibu. Saya coba jelaskan sedikit di mana pada tahun 2021 di mana pandemi ini sedang menyerang Indonesia secara masif begitu, Ibu ya. Ladi pun mengalami tiga kali pergantian kepengurusan. Sehingga terdapat adanya masalah komunikasi antara Ladi dengan Wada, Bu. Karena kepengurusan tinggal diperganti, itu pun dikarenakan kami berusaha untuk memenuhi dekot Wada. Karena anggota Ladi itu harus bebas daripada organisasi atau afiliasi lain yang berkaitan dengan olahraga, Bu. Pada saat itu, ada beberapa anggota dari kami, Bu, maupun posisi strategis itu menjabat juga di olahraga induk-induk organisasi lain. Sehingga kami sortir. Kalau itu tetap berjalan, maka kami bisa kena ban juga karena kita tidak bebas konflik of interest, Bu. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang harus dipenuhi untuk menghindari ban tersebut. Nah, jadi masalah komunikasi adalah salah satu yang mengakibatkan adanya faktor ketidakseimbangan komunikasi antara pihak Ladi dan pihak Wada, kira-kira seperti Ibu. Namun sekarang kami sudah dapat pastikan bahwa komunikasi sudah berjalan dengan sangat baik, sangat positif, dan sangat intensif begitu. Bung Reza, apa yang Anda sampaikan baru saja ini seolah mengiakan apa yang disampaikan oleh Taufik Hidayat pada saat diwawancara oleh teman saya, Sindi Sistiarani, beberapa saat yang lalu di program Kompas Petang. Kita dengarkan lebih dulu potongannya. Nah, kalau mereka sampai lupa untuk report untuk ini, mereka ini kerjanya apa? Tidur apa-apa gitu pemerintah olahraga ini. Jangan sampai ini merugikan atlet, merugikan penyelenggara juga gitu loh. Selama ini sudah di ujung, baru mereka akan balas surat apa ini. Bahwa ada tiga kali ganti kemurusan di Ladi, bahwa kemudian ada masalah komunikasi. Sebetulnya kan itu tidak relevan dengan apa yang diancamkan terhadap atlet kita. Karena prestasi mereka yang jadi taruhannya di sini. Jangan sampai, saya ulangi tadi, jangan sampai merugikan atlet, kata Taufik Hidayat. Apa yang bisa Anda komentari? Jadi yang saya sebutkan tadi, Bu, sebenarnya komunikasi itu paling penting, Bu, antara hubungan dari Ladi dengan Wada. Karena jika ada satu surat saja yang tidak diterima, maka poin yang disebutkan oleh Wada tersebut tidak dapat ditangkapi dengan baik oleh Ladi. Dan Wada dapat mengerti bahwa kita tidak take action atas masalah yang disebutkan tersebut, Bu. Jadi menurut saya komunikasi itu memang salah satu faktor yang tidak dapat ditangkapi, Bu. Justru itu, ada komunikasi yang tidak baik antara Ladi dengan Wada kan seharusnya tidak sampai berpengaruh terhadap atlet, kan? Kami, Bu, sangat mengupayakan sekali agar tidak ada gangguan atau hambatan untuk atlet. Tapi sekarang sudah terjadi gangguan dan hambatannya itu? Ya, oleh karena itu, Bu, sebenarnya dari pihak pemerintah pun sangat suportif sekali merombak Ladi, Bu, agar Ladi yang sekarang ini dapat suportif dan dapat memfasilitasi apa yang diinginkan oleh Wada tersebut. Sehingga hubungan antara semua ini lebih baik lagi, Bu. Justru, iya, apa kalau malam hari ini Indonesia sampai menang dan merah putih tidak berhasil dikibarkan, justru itulah yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Di rombak siapapun yang bertanggung jawab atas insiden ini, begitu. Bung Adi, kalau saya ingin tanya kepada Anda soal kemungkinan ke depan, tadi Bung Reza sudah bilang bisa jadi nanti tidak akan ada setahun. Kalau ada jawaban langsung dari Wada, bisa jadi langsung di-drop sanksinya. Tapi kira-kira ada dampak tidak ke depannya untuk para atlet untuk kesempatan Indonesia bertanding di pertandingan-pertandingan internasional? Ya, kita harapkan bahwa ini situasi sudah terjadi ya. Artinya kita harapkan bahwa negosiasi atau lobi dari Ladi ke pihak Wada itu berlangsung dengan baik ya. Dan menghasilkan solusi terbaik juga bagi dunia olahraga Indonesia. Nah, harapan ke depan tentu tidak ada dampak serius terhadap bagaimana semangat atlet bertanding di dunia internasional. Semoga, andai kita menang Piala Thomas dan itu doa kita semua, sejarah juga akan mencatat bahwa tim Thomas Indonesia pada 2021 adalah juara Piala Thomas. Dengan demikian, maka tidak ada sejarah yang terdampak atau terpengaruhi karena problem yang dialami oleh dunia doping Indonesia ini. Oke, tapi kalau kemudian tadi Anda mendengar penjelasan dari Bung Reza bahwa ada tiga kali ganti kepengurusan, ada masalah komunikasi. Sebenarnya, apakah serentan itu sih lembaga-lembaga pengawas olahraga terutama doping di Indonesia sehingga ganti kepengurusan saja bisa sampai lupa untuk bisa sampai alpa, mis begitu untuk berkomunikasi dengan Wada? Ya, seharusnya itu memang tidak terjadi ya. Seharusnya proses ganti kepengurusan. Saya sendiri kurang mendengar aktualisasi terkait Ladi, mengapa dalam setahun sampai terjadi tiga kali ganti kepengurusan. Tapi saya dengar dari Bung Reza tadi, itu juga mengantisipasi atau mendengar masukan-masukan dari Wada. Tapi yang harus kita antisipasi ke depan tentu proses komunikasi dan koordinasi itu ya, bahwa di seluruh dunia juga pandemi memukul kejuaraan, banyak yang tidak berlangsung. Seandainya itu berpengaruh terhadap jumlah sampel yang dikirim ke Wada dan itu terlaporkan dengan baik ke Wada, saya pikir juga tidak akan ada dampak yang sedemikian berpengaruh terhadap Indonesia. Oke, saya ingin mengabarkan saja kepada Bung Adi dan juga Bung Reza, Ginting, Antoni Ginting baru saja memenangkan game partai pertama dalam final Piala Thomas dengan skor 21-16. Ini jadi pembuka yang baik sekali untuk Indonesia, dari lima pertandingan kita sudah mengentongi satu partai untuk bekal memenangkan Piala Thomas. Ini tentu jadi harapan kita bersama untuk hasilnya nanti di empat partai selanjutnya bisa bagus-bagus semua. Bung Reza terakhir, ini tentu pasti akan ada kekecewaan yang sangat besar dari publik Indonesia malam hari ini, tapi ini harus jadi pelajaran bersama. Apa yang akan dalam waktu dekat ini betul-betul dilakukan oleh Ladi supaya jawaban, respons dari Wada itu bisa segera mungkin kita ketahui? Baik Ibu, kami terus berkomunikasi intensif dengan Direktur oleh Wada agar dapat kami segera terima respons dari apa yang sudah kami sampaikan. Kalau memang itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, berarti sudah dapat dicabut sanksinya. Namun kalau masih ada perubahan, mohon segera dikabari segera, itulah yang akan kami sampaikan kepada mereka. Sambil kita juga berbenah internal Ibu, kita akan melakukan pembunuhan manajemen internal, dan juga kami audit ke pengurusan-pengurusan sebelumnya maupun yang sekarang, apa-apa yang tidak sesuai dengan SOP dan tidak sesuai terfoksi harus diluruskan kembali. Karena itu penting untuk ke depannya. Jangan sampai karena masalah doping, Indonesia tidak dapat berlagak di kancah internasional, dan itu sangat-sangat harus diantisipasi dari. Oke, saya hendak mengulang tadi apa yang dinyatakan oleh mantan atlet bulu tangkis putra kita, salah satu kembagaan Indonesia, Taufik Hidayat. Kalau sampai lupa kerjanya apa? Tidur atau apa? Jangan sampai merugikan atlet. Ini yang harus jadi pelajaran kita semua, bahwa prestasi atlet ini susah payah dibangun oleh diri mereka dan juga para pelatih dan semua yang mengawal. Jadi jangan sampai hanya gara-gara urusan birokrasi sampai menghambat prestasi para atlet Indonesia. Terima kasih Ibu Reza, terima kasih Ibu Adi, sudah bergabung malam hari ini, sampai Indonesia Malam. Sehat terus, jumpa lagi lain waktu ya.